Halo adik-adik, ketemu lagi ya bersama Kak Tian di channel kesayangan kalian yaitu Nah adik-adik kali ini Kak Tian akan berbagi tutorial seperti request kalian kemarin ya yaitu menggambar dan mewarnai yaitu dari susu Zuzu dan Zaza seperti request kalian yang kemarin-kemarin ya Nah buat kalian yang mau ikutin tutorial Kak Tian jangan lupa untuk subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Tian Nah adik-adik disini Kak Tian akan menambahkan gambar Zuzu dan Zaza ini dengan temanya agak berbeda ya nanti kalian bisa lihat sendiri Kak Tian menggunakan alat-alatnya yaitu crayon Gribble yang isi 55 warna dan juga Kak Tian pakai crayon dari Gribble yang neon dan metallic jadi kalian bisa lihat nanti apa saja yang Kak Tian pakai dan pastinya pensil dan penghapus juga spidol untuk menggambar ya oke tanpa berpanjang lebar lagi langsung aja kita coba menambahkan gambarnya let's go halo adik ketemu lagi ya bersama Kak Tian nah buat kalian yang mau lomba Zuzu dan Zaza sekarang Kak Tian mau ajarkan cara menambahkan dan mewarnainya ya kalau yang kemarin-kemarin kalian sudah tonton saya dari Youtube Kak Tian kali ini Kak Tian akan berikan gambar yang berbeda untuk materinya ya nah langsung aja kita mulai disini Kak Tian bikin gambar ceritanya dengan tema pantai disini akan Kak Tian bikin gambar pohon kelapa sengaja Kak Tian bikin menutupi planetnya karena akan Kak Tian bikin kesannya pohon kelapanya ada di dekat kita dan juga ini Kak Tian bikin sunset matahari terbenam ceritanya itu lagi di pantai nah ini juga yang di sebelah kanan Kak Tian bikin lagi daun pohon kelapanya jadi kalian gak usah takut menabrak planetnya ya nah bagian bawahnya Kak Tian tambahin rumput dan juga ada susunya Zuzu dan Zaza yang coklat dan strawberry untuk bagian airnya jadi yang garis yang tengah itu ceritanya itu gelombang airnya ya nah disitu Kak Tian tambahin ada kapal-kapal dan kalian boleh juga bikin balon udara ceritanya balon udaranya ini kecil karena dia jauh kelihatannya ya oke sudah selesai kira-kira seperti ini saja gambarnya karena memang sudah sempit ya kita mau tebalkan dulu pakai sepidol hitam let's go nah adik-adik dan teman-teman semua saatnya masuk ke dalam pewarnaan disini Kak Tian pakai dari Gribble yang isi 55 warna nah warna pertama kita siapkan dulu black atau hitam kalau kalian pakai crayon yang lain gak apa-apa coba cari warna yang mirip yang kedua Prussian Blue ya terus yang ketiga ini ultramarine red purple vermilion disiapkan dulu aja orange lalu yellow orange chrome yellow atau kuning lalu kuning terang atau lemon yellow dan putih oke untuk warnanya kita bikin dulu dari warna hitam buat teman-teman bisa lihat contoh Kak Tian kita warnain yang atas dulu tapi nanti akan berbentuk seperti melengkung ya nah ini kita bikin yang atas-atas dulu nanti melengkung seperti ini warna kedua langsung masuk Prussian Blue oke hati-hati yang di bagian daun pohon kelapaknya nah rajin dikuas ya biar bersih masuk lagi ke bagian berikut yaitu purple oke tadi Kak Tian lupa kasih tau ya ada purple dan warna ultramarine nah sebelum purple kita kasih ultramarine dulu seperti ini iya oke gampang sekali ya nah sekarang masuk lagi ke bagian warna ungu mana ungu itu dia purple yes purple kita kasih di bagian di bawahnya ultramarine seperti yang kalian lihat oke sekarang warna purple atau ungu nanti abis ini kita mau ambil warna berikut yaitu red purple ya oke sekarang kita ambil kita rapin dulu ya dan jangan lupa adik adik rajin dielap pakai tisu ujung crayonnya sekarang ini Kak Tian ambil red purple iya oke habis red purple nanti baru vermilion kalau videonya terlalu cepat adik adik boleh apa namanya di pause dulu ya supaya nanti gak bingung tekniknya ya Kak Tian ulangin dari atas tadi ada black crucian blue lalu ultramarine ultramarine lalu purple dan ini red purple dan yang Kak Tian pegang ini vermilion oke gampang ya vermilion selamat menikmati oke adik adik dan teman-teman semua warna berikutnya adalah orange yang tadi kan vermilion ya sekarang orange nanti habis orange kita mau ambil yellow orange jadi gampang sekali ya jangan lupa dikuas dulu ya nah adik adik setelah selesai disini kita mau warnain dulu zuzu dan zazahnya karena nanti dia kan warna putih sebelum kita lanjut ke warna langit kita warnain dulu zuzu dan zazahnya supaya nanti bersih dan tidak terkena coretan warna dari backgroundnya ya jadi kita warnain dulu mukanya juga bagian-bagian yang lainnya ya oke seperti ini lalu setelah itu kita mau kasih warna berikutnya kalau tadi kan sudah warna orange sekarang kita ambil urutan warna berikutnya yaitu yellow orange yes yellow orange orange yang muda ya kehatian ulangin dari atas yang pertama tadi black kedua prussian blue atau biru donker ketiga ultramarin terus purple lalu red purple vermilion orange yellow orange dan sekarang yang kehatian pakai ini adalah chrome yellow atau kuning nanti ke arah mataharinya kita pakai lemon yellow dan white atau putih gampang kan adik-adik ini jadi temanya kita memakai tema sunset matahari terbenam tapi disitu ada dari kejauhan terlihat ada sebuah planet dan juga roket ya oke langsung ya kita warnain dulu bagian mataharinya oke setelah itu Kak Tian akan ambil abu-abu tua dark grey untuk pewarnaan pesawatnya roketnya nah disitu abu-abu tua lalu lanjut lagi ke abu-abu muda dan berikutnya disini Kak Tian ambil lagi neon metallic kalau warna neon metallicnya kalian gak punya crayon dari gribble ini kalian bisa pakai warna lain juga gak apa-apa ya yang penting warnanya dibikin yang cerah nah masih warna abu-abu tua Kak Tian pakai untuk pinggir-pinggir pasirnya agar nanti pasirnya itu ada campuran warna krem atau namanya pale brown ya adik-adik bisa cari krem tua atau pale brown seperti ini oke lanjut ke bagian berikut deep green nah deep green ini kita pakai untuk bagian daunnya yang tua bagian warna daun yang pangkalnya yang atas masuk ke berikutnya kita ambil hitam untuk rumput dan diambil deep green lagi kalian kalau kecepatan bisa pause dulu ya warna deep green dicampur dengan green yang Kak Tian pegang yang ini itu green oke begitu juga dengan rumput lalu warna berikutnya Kak Tian ambil yellow green atau grass green dulu ya bisa juga nah inilah warna untuk pohon kelapa daunnya begitu juga dengan rumputnya dan ini Kak Tian pakai yellow green warna terakhir hijau terang ini Kak Tian pakai a crayon gribble yang isi 55 warna ya untuk pewarnaan berikut Kak Tian mau warnain dari batang pohonnya dulu ya nah disini batang pohon kelapaknya Kak Tian ambil warna coklat kalian bisa ambil dark charming dulu ya dark charming setelah dark charming ini ada brown raw sienna dan yellow ochre Kak Tian ulangi ya warna pertama dark charming brown raw sienna dan yellow ochre jadi sesuai urutan warna gelap dulu ya untuk pewarnaan bola dunia seperti biasa air-airnya kita kasih warna biru adik-adik kalau bisa birunya dicampur gradasi ya biru tua dan biru muda nah seperti itu lalu kita warnain bagian pulaunya nanti dengan hijau hijau hijaunya juga gradasi hijau tua dan hijau muda oke nah seperti itu ya teman-teman kita kasih awannya abu-abu juga boleh ya oke sekarang adik-adik kita mau kasih warna awannya tadi sudah abu-abu ya nah sekarang Kak Tian pakai warna neon dari gribble neon dan metallic kalau kalian nggak punya juga boleh diganti warna lain misalnya kuning ya nah ini Kak Tian ambil warna ungu untuk planet yang satu lagi di bagian dalamnya ungu tua ya purple dicampur light purple ungu muda dan juga yang ini lavender ungunya yang paling terang jadi ada tiga ya ungu tua ungu muda dan ungu terang nah ini Kak Tian warnain planetnya yang satu lagi dan kita warnain buah kelapaknya boleh warna hijau aja hijau tua hijau muda ya nggak usah bingung nah adik-adik dan teman-teman ini Kak Tian warnain air lautnya disini Kak Tian pakai warna dari perusian blue ya biru yang tua dimulai dari bagian pinggir-pinggir yang atas dulu nah seperti itu kedua kobalt blue kalau videonya kecepatan boleh di pause dulu ya terus yang ketiga light blue oke dan terakhir sky blue kalau masih bisa nanti paling terakhir ada pale blue nah ini pale blue ya ini Kak Tian pakai crayon gribble yang isi 55 warna ya untuk tulisannya Kak Tian pakai warna pink dari gribble yang neon metallic dan birunya Kak Tian pakai biru yang biasa biru gribble yang biasa ya biru muda nah yuk kita mulai warnain airnya dulu let's go sesuai urutannya tadi ya nah sudah jadi air lautnya kita lanjut lagi kita lanjut lagi untuk mewarnai zuzunya disini Kak Tian pakai warna dari cobalt blue biru tua ya kalau kamu bingung adik-adik bingung boleh lihat contoh aslinya di google ataupun di kotak susunya ya jadi zuzu itu yang biru tuanya ada di bagian dekat tangannya seperti ini dan bagian bagian ujung-ujungnya nanti kita gradasiin aja sama biru muda jadi pinggir-pinggirnya biru tua cobalt blue namanya tadi dan dicampur sama light blue juga bisa ya tapi ingat yang warna putihnya jangan sampai ketabrak oke lanjut lagi untuk pewarnaan yang zaza seperti yang kemarin-kemarin Kak Tian pakai warna pink yang terang ini bisa pakai dari crayon neonnya yang pink warna terang mukanya tadi sudah kita kasih warna putih jadi adik-adik bisa lihat contoh disini yang diwarnain pinknya hanya baju makotaknya sama pipinya sedikit tuh ya untuk badannya kakinya itu warna biru ya birunya kalian bedain jangan birunya sama banget sama contoh air ya boleh birunya agak terang terus yang di lehernya ini warna yellow kuning ya gampang kan jadi gak usah bingung lihat aja contoh aslinya nah untuk kotak susunya juga Kak Tian kasih warna di tengah itu coklat tua coklat muda terus bagian bawahnya biru nanti yang kiri kanan kotaknya itu warna pink iya itu dia pinknya rose madder sama pink yang yang biasa atau pink tua sama pink muda oke lanjut lagi untuk bagian berikutnya ini Kak Tian mau ambil matanya ada bagian bawahnya itu biru ya birunya yang terang saja atau biru muda nah nanti untuk bagian mulutnya kalian bisa ambil warna krem juga gak apa-apa kalau di crayon itu namanya pale brown atau pale orange ya untuk kapalnya ini Kak Tian di Kak Tian bikin siluet jadi kelihatan hanya warna hitam saja ya tapi pewarnaan ini terakhir jadi kalau udah selesai semua baru hitam itu dipakai sedotannya kalian boleh pilih bebas disitu Kak Tian pakai warna hijau scotlet ya hijau terang nah sudah selesai pinggir-pinggir bingkainya kita warnain dengan warna hitam pelan-pelan jangan sampai hitamnya ini ya nabrak warna gambar yang di dalam pelan-pelan aja pakai warna hitam setelah itu baru kita tebalkan pakai pensil kaca hitam garis-garis pinggirnya baru dihias pakai spidol let's go nah teman-teman dan ada di semua saatnya menebalkan pakai pensil kaca hitam dimulai dari atas dulu ya pohonnya daunnya dan lama-lama nanti makin ke bawah yuk kita mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kita hias dengan sepidol yang berwarna putih emas dan silver ya teman-teman nah disini katian hiasnya gak usah banyak-banyak yang penting-penting aja misalnya langitnya terus toko zuzu dan zazahnya ya dan terus bisa juga adik-adik tambahkan garis-garis air dan juga pinggir bingkainya itu pakai warna emas ya garis airnya boleh pakai gribble artis yang warna putih nah sudah jadi kita bikin suasananya berbeda dari gambar-gambar planet ya biar menjadi ciri khas sendiri pasirnya tambahin titik-titik pakai pensil kaca hitam ya oke teman-teman dan adik-adik semua sekian dulu videonya dari katian selamat mencoba boleh dikreasikan sendiri dibedain juga gak apa-apa yang penting tetap semangat selamat mencoba adik-adik katian tunggu karya kalian dadah